Berikutnya, untuk sekolah yang sudah memenuhi semua checklist itu pun, yang di zona hijau, kita melakukan piring daripada mana jenjang yang boleh masuk dulu. Jadinya untuk bulan pertama, pada saat itu checklist sudah terpenuhi, hanya diperkenankan SMA, SMK, dan SMP. Jadi hanya yang level lebih menengah, jadi SD saat ini belum boleh dipersilakan membuka, harus menunggu dua bulan lagi. Jadinya untuk yang paling awal pun hanya level SMP ke atas yang boleh. Baru setelah dua bulan, kalau semuanya masih oke dan semua masih hijau, baru boleh SD dan SLB yang mulai dibuka. Saya koreksi untuk yang tahap satu adalah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMK, dan lain-lain. Untuk tahap dua, dua bulan setelah itu baru boleh SD, MI, dan SLB. PAUD adalah yang paling terakhir, dan baru boleh di bulan kelima, kalau zona itu masih hijau. Bulan kelima barulah PAUD boleh memulai belajar dengan tatap buka. Dan kami telah mendapat berbagai macam masukan dan input dari berbagai macam stakeholder dalam masyarakat, dan menurut kami ini adalah cara yang paling pelan dan bertahap untuk memastikan keamanan murid-murid kami. Karena kenapa yang paling muda atau jenjang paling bawah itu kita terakhirkan, itu karena bagi mereka lebih sulit lagi untuk melakukan social distancing. Interaksi apalagi untuk SD dan untuk PAUD. Makanya bahkan itu tempat zona itu sudah hijau, masih kita berikan rentan waktu dua bulan antara SMP-SMA, baru dua bulan lagi baru SD, baru dua bulan lagi baru PAUD. Berikutnya, nah apa yang terjadi, sebentar, bisa balik sebelumnya. Mohon dimengerti bahwa pada saat zona hijau itu, kalau zona hijau itu berubah menjadi zona kuning, itu artinya proses ini diulang lagi dari nol. Jadi tidak diperbolehkan belajar tatap buka. Jadi semuanya harus balik lagi belajar dari rumah.